Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti siang Kita akan Diskusi ya Bukan kita, kami Kami akan berdiskusi Jadi saya dan para Peserta kuliah Grup hidrobiologi akan berdiskusi Terkait dengan Metode eksplorasi Metode eksplorasi Ini Terdiri dari tiga Yang pertama Metode eksplorasi Permukaan Lebih tepatnya geologi permukaan Jadi Intinya kita mengamati Kondisi di permukaan Untuk Kita tafsirkan Bagaimana kondisi bawah permukaannya Nah ini adalah Cara konvensional dan cara yang Yang tapi juga masih sangat dipercaya Karena Meyakinkan ya Karena kita melihat sendiri Dengan Panca indera Apa yang ada di permukaan Untuk kemudian Dengan Teknik Pemataan geologi Kita proyeksikan Ke bawah Permukaannya itu Seperti apa Nah yang kedua adalah Geologi bawah permukaan Jadi pemataan geologi Bawah permukaan ini Akan Akan melibatkan Teknik Geofisika Jadi melibatkan Cabang ilmu lain Yaitu Geofisika Yaitu cabang ilmu Geologi Yang Mengkombinasikan Antara pengetahuan Tentang batuan Dengan Properti fisiknya Bisa juga kita Melihatnya sebagai Cabang ilmu fisika Yang mempelajari Batuan Bisa juga Itu Salah satu indikasi Bahwa ilmu itu Memang Sudah sangat blend Batasnya Jadi tidak bisa lagi Kita bikin Kotak-kotak Terlalu rigid Oke Jadi saya ulang lagi Geologi permukaan Yang basisnya adalah Observasi Kondisi Bebatuan Yang ada di permukaan Untuk kemudian kita Proyeksikan Ke bawah permukaan Seperti apa Yang kedua Adalah Pemetaan Bawah permukaan Yang melibatkan Kawan-kawan kita Yang bekerja di Geofisika Atau fisika bumi Nah untuk cara Yang kedua ini Kita Banyak menggunakan Sifat Fisik batuan Yang Kita baca Dari permukaan Jadi Permukaannya itu Bisa saja Tidak ada Singkapan batuan Tetapi kita tetap Bisa Mengetahui Di bawah permukaan Seperti apa Kondisinya Dengan cara Menginjaksikan Bisa sinyal Suara Bisa sinyal Listrik Gitu ya Untuk kemudian Kita tangkap Dan kita baca Responnya Seperti apa Kurang lebih Seperti itu Ya Nah Sampai hari ini Untuk Bidang air Tanah Sendiri Hidrogeologi Ini memang Teknologi yang Digunakan Paling banyak Masih Berputar-putar Di Metode Geolistrik Atau resistivity Ada contoh Makalah yang Saya sampaikan Di Teams Tapi linknya Akan saya taruh Di bawah Di deskripsi Jadi masih Geolistrik Kenapa? Karena itu Paling murah Jadi kita harus Akui bahwa Bidang-bidang Seperti ini Yang Yang Non Industri Atau Tidak Tidak Terlalu Dekat Dengan Industri Mainstream Misalnya Industri Migas Maka Masih Menggunakan Teknik-teknik Yang Relatif Murah Dibandingkan Dengan Seismik Georadar Dan lain-lain Jadi Kurang lebih Seperti itu Nanti siang Kita akan Bicara itu Ya Topik Salah satu Presenternya Adalah Budi Budi Antosantoso Yang Sedang Memetakkan Di Suatu daerah Memetakkan Suatu daerah Di Banten Kita akan Lihat pengalaman Yang Bersangkutan Nah Saya akan Balik kameranya Untuk memberikan Overview Sedikit Tentang Metode Geofisika Dan Kondisi Lokasi Yang Ideal Ya Ya Ini Di depan saya Ada Lapangan Daerah Ini Sudah Diratakan Yang Nantinya Akan Jadi Lokasi Saya Kurang Apakah Ini Untuk Perumahan Atau Untuk Area Komersial Bintanya Sudah Diratakan Nah Kondisi Ideal Untuk Metode Geolistrik Itu Kurang Lebih Seperti Ini Flat Begitu Dan Dan Flat Dan Luas Ya Atau Panjang Karena Metode Geolistrik Ini Akan Sangat Ditentukan Oleh Panjang Lintasan Jadi Bayangkan Ada kabel Yang membentang Ke kiri Dan ke kanan Semakin 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 Panjang Bentangan Itu Dari Dari Tengah Ke pinggir Ke masing-masing Tepi Makin Panjang Itu Maka Makin Dalam Deteksinya Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Prinsipnya Dan Ketika Lahannya Ini Tidak Batak Maka Diperlukan Banyak Koreksi Ya Pada Saat Menghitung Dan Kemudian Pada Akhirnya Menginterpretasi Hasilnya Nah Hal Lainnya Adalah Belum Ada Penutup Jadi Ini Lahan Masih Terbuka Belum Ada Aspal Belum Ada Beton Begitu Nah Ini Adalah Kondisi Ideal Juga Yang Yang Dibutuhkan Dengan Metode Geolistrik Tentunya Kalaupun Ada Kita Harus Melakukan Sesuatu Kalau Ada Penutup Disini Jadi Baka Kita Pecahkan Satu Daerah Kecil Begitu Supaya Elektro Dialistrik Yang Bisa Masuk Dan Mengenai Tanah Mungkin Seperti Itu Atau Dengan Cara Yang Lain Ya Intinya Harus Seperti Ini Kalau Ingin Mudah Tapi Juga Perlu Diperhatikan Bahwa Lahan Seperti Ini Yang Sudah Rata Seperti Ini Itu Biasanya Adalah Lahan Yang Sudah Mengalami Penimbunan Penimbunan Contoh Yang Itu Disana Anda Lihat Di Sebelah Sana Itu Itu Adalah Timbunan Timbunan Yang Baru Diletakkan Disitu Dan Belum Diletakkan Nah Lahan Ini Dulu Mengalami Kondisi Seperti Itu Jadi Nah Artinya Apa Bila Bila Mana Kita Mengukur Respon Resistivity Atau Atau Tahanan Listrik Di area Seperti ini Maka Kita Harus Juga Memperhatikan Bahwa Sekian Meter Ke bawah Itu Adalah Material Timbunan Yang Tentunya Berbeda Dengan Material Asli Yang Ada Di Daerah Ini Demikian Kurang Lebih Penjelasan Singkat Saya Semoga Mudah Dimengerti Kita Lanjutkan Nanti Siang Untuk Penjelasan Yang Lebih Dalam Terima Kasih Sudah Menonton Tetap Sehat Dan Menjaga Kesehatan Orang Lain Juga Selain Kesehatan Sendiri Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh